Halo semua, salam sederhana dan salam hiburan Selamat datang ke channel berita Malaysia Kini TV ini untuk kepasan berita berkaitan dengan hiburan dalam negara Malaysia Saudara dan saudari semua, sebelum saya teruskan perkongsian ataupun berita ini Jangan lupa like, share, dan komen video ini dan subscribe channel ini Hari ini, apa yang saya ingin kongsikan kepada anda adalah satu kejutan buat Putri Sara dan juga keluarganya Yang mana Ustaz Azhar Idrus telah menyatakan bahwa perampas ganggu rumah tangga sampai surut jerai itu adalah haram Isu kehadiran orang ketiga dalam rumah tangga pasangan suami istri hangat diperkatakan Ketika ini, malah perkara berkenaan secara tidak langsung membuatkan hubungan suami dan istri menjadi retak Ada bezanya wanita perampas dan bukan Tidak melepaskan peluang pendakwah, Farik telah menemui bual Ustaz Azhar Idrus mengenai topik penyondol rumah tangga seseorang yang kini masih panas seperti pisang goreng Menurusi henteran dikongsikan di laman Instagram Farkan meminta pandangan daripada Ustaz Azhar Idrus berhubung topik berkenaan Dan beliau sendiri menyatakan istilah penyondol dan sebenarnya mempunyai makna tersendiri Jelasnya peligami dalam Islam adalah dibenarkan namun seseorang itu haruslah memahami dengan jelas makna sebenar Kita kena bahagikan dulu mana yang dikatakan mengganggu rumah tangga, orang dan mana yang dikatakan peligami yang dibenarkan dalam Islam Dalam Islam ini dia kawinnya seorang jika kamu kawin lebih dari seorang dibolehkan Bukan disuruh cuma kena faham ujarnya Haram hukum wanita runtuhkan rumah tangga orang lain Jelas Ustaz Azhar seseorang wanita itulah yang digalar penyondol apabila dia sengaja mahu merosakan rumah tangga orang lain Katanya lagi haram hukumnya sekiranya seorang wanita berbuat sedemikian Seperti memintasi suami menceraikan istri tuannya Kalau makna sondol itu ialah orang perempuan yang dia sengaja nak merosakan Rumah tangga orang lain baru hukumnya haram Tapi kalau dia nak berkahwin dengan suami orang hukumnya harus Ramai orang salah faham dia kata kalau kawin dengan suami orang dikira merampas Salah Merampas ini begini dia kawin dengan suami orang baru hukumnya haram Ramai orang yang salah faham dia kata kalau tidak sama orang dikira berampas kata Ustaz Azhar Idris Apabila ditemui hari ini Saudara dan saudari semua demikian saja perkongsian berita terkini daripada penjelasan UY Yaitu Ustaz Azhar Idris Yang mana perampas ganggu rumah tangga sampai suruh cerai itu adalah haram Itu saja untuk kali ini Jangan lupa like, share dan komen video ini dan subscribe channel ini Semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian berita selanjutnya